Nama Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam seminggu terakhir menjadi sorotan publik melalui aksinya menggandakan uang. Banyak orang percaya pada kesaktiannya itu, namun bukti tak sesuai realita. Di belakangan, semakin banyak korban mengaku tertipu, seiring uang yang mereka serahkan tak kunjung kembali, apalagi dilipat gandakan. Siapakah Dimas Kanjeng sebenarnya? Sosok yang mampu menghilangkan akal sehat seseorang bahwa tanpa bekerja bisa punya banyak uang melalui aksi penggandaan uang. Tak hanya orang biasa menjadi korban, politis yang notabene berpendidikan di atas rata-rata kebanyakan orang diketahui menjadi pengikut bahkan pengurus yayasan yang ia dirikan. Sekali lagi, siapakah Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebenarnya? Meski diduga bersalah atas tudingan pembunuhan dan penipuan, Marwah Daud Ibrahim, selaku ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, selasa malam kemarin terlihat mendatangi Mapolda Jatim untuk menjenguk gurunya yang terjerat kasus pembunuhan dua orang santri itu. Setelah menjenguk, politisi ini menegaskan bahwa apa yang diajarkan Taat Pribadi bukanlah aliran sesar. Mengingat ilmu yang dimiliki oleh gurunya itu adalah karomah, yakni anubrah Allah SWT karena uang yang didatangkan adalah uang asli. Sebenarnya tidak bisa kita sebut penggandaan ya, ini memang adalah ilmu koromah yang dia lakukan. Yang menyebut penggandaan itu sebenarnya adalah orang lain. Jadi kejajiannya seperti ini, apa yang diperlihatkan di Youtube atau kemudian dikuntari TV, itu sebenarnya kan urusan ke dalam kami. Tapi pada waktunya nanti akan dibuka, karena beliau khawatir kalau ini kelihatan. Ini memang salah satunya keamanan. Tak hanya meruah daud, mantan Sekjen Badan Peliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional Fonda Tangguh, selasa sore kemarin juga mengklarifikasi untuk membersihkan nama mantan Menteri BUMN Dahlat Iskan atas keterkaitannya dengan Dimas Kangjen Taat Pribadi. Hal ini dilakukan setelah beredarnya kliping berita Dahlat Iskan mengumpulkan Dimas Kanjeng sebagai ketua BPI KPNPN beberapa bulan lalu di media sosial. Ini untuk merusia nama Abah bahwa Abah tidak terkait apapun di sini. Itu murni permohonan priwadi saya untuk dia hadir ke acara tersebut. Dan Abah juga tidak mengatau di situ bisa seperti ini. Belum usai tudingan penggandaan uang fiktif yang menjerat Dimas Kanjeng, tuduhan melakukan pembunuhan berencana terhadap dua orang santri dipastikan bisa mengantarnya ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Rekonstruksi pembunuhan pun digelar demi mendapat jawaban pasti atas keterlibatan Dimas Kanjeng taat pribadi. Aksi Dimas Kanjeng yang mengaku bisa menggandakan uang belakangan membuat keresahan di kalangan ahli spiritual. Selain dinilai terlalu mengada-ngada, penggandaan uang mungkin saja bisa dilakukan namun dengan cara yang berbeda. Kalau kita proses ritual asli, prosesnya tidak seperti itu. Dalam sebuah ruangan, mungkin kalau ada disaksikan orang, tapi tentu prosesnya tidak dia dari belakang, mungkin dia dari tengah, kemudian kelilingnya ada orang-orang menggitari dia, kemudian juga akan ada apa namanya, biasanya kayak bau-bau asap kemenyan seperti itu, kurang lebih begitu. Itu kalau proses Jawa. Orang beragama kan tujuannya satu, nilai ta'ala. Sekarang orang menggandangkan uang, banyak orang muslim tertarik. Wah asik juga nih. Terus nilai beragamanya mana? Kan jelas, agama mengajarkan kepada kita untuk yakin dengan setiap usaha, ikhtiar dibantu dengan doa. Kalau menggandakan uang mengajarkan kita untuk menjadi mental yang kepengen instan. Cepat, gak usah kerja. Lagi gini, kalau tuh orang bisa menggandain uang, ngapain dia ngomong-ngomong sama orang? Kepat, gak usah kerja. 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 Kepat, gak usah kerja.